Saya tinggal di Australia sudah 37 tahun, dan saya pernah murtad 10 tahun. Anda telah murtad 10 tahun, sorak gembira itu iblis dan syaitan. Tapi setelah mereka itu menjurumuskan Anda selama 10 tahun, Anda bikin kecewa mereka. Nangis itu syaitan waktu Anda kembali kepada Islam. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Wr. Wb. Atas izin Allah saya bertemu dengan Buya. Saya tinggal di Australia sudah 37 tahun, dan saya pernah murtad 10 tahun. Sekarang saya belajar tahsin, dan saya ingin lebih pengetahuan lagi tentang Islam, karena tinggal di sana tidak mudah. Semoga dapat masuk ke dalam Indonesia. Sekarang Ibu sudah tinggal di Indonesia? Ya, lagi liburan. Oh, lagi liburan. Subhanallah. Luar biasa. Jadi, kalau bisa ingin memperdalam lagi tentang Islam, karena saya jauh dari sana. Subhanallah. Apakah ada kesempatan untuk belajar di sini selama satu minggu? Kalau bisa. InsyaAllah. Terima kasih. Semoga saya diampuni oleh. Yang pertama, itu Ibu Anda atau kakak Anda yang soleha. Anda harus bersyukur pertama dan utama. Anda telah murtad 10 tahun. Sorak gembira itu iblis dan syaitan. Tapi setelah mereka itu menjurumuskan Anda selama 10 tahun, Anda bikin kecewa mereka. Nangis itu syaitan waktu Anda kembali kepada Islam. Maka bersyukurlah. Biarpun sudah pernah murtad, tapi harus bersyukur. Karena telah kembali. Yang nasib buruk adalah murtad dan bablas sampai mati. Maka Anda masih ditolong oleh Allah. Allah sayang kepada Anda dan pegangi. Kemudian kami sampaikan. Pastikan beragama itu indah. Maka kalau Anda mulai beragama ketemu yang tidak indah, itu salah berguru. Islam itu indah. Islam itu mudah. Islam itu menjadi sebab Anda tentram. Bukan bikin Anda kesel melihat orang mudah marah dan sebagainya. Ada sebagian orang mulai hijrah dua hari saja melihat manusia kayak ahli neraka semuanya. Berarti salah pintu untuk masuk untuk pintu tobat. Justru tanda. Ketulusan Anda dalam pertobat itu adalah Anda itu punya pandangan itu sejuk kepada orang yang masih salah. Lihat orang sesat itu sejuk. Kemudian kalau ketemu orang sesat Anda ingin membawa mereka. Ayo gimana? Itu loh. Ya kan? Kalau orang itu, itu tanda tobat. Jadi kalau orang tanda tobat itu baru tobat hijrah lalu melihat orang lain dengan merendahkan. Nah ini pasti tidak benar. Jadi agar semakin indah Anda uji hati Anda. Pertama Anda bersyukur Anda telah kembali. Yang kedua, Anda harus rindu melihat orang-orang yang terjerumus untuk Anda bawa kepada kebaikan. Tentunya tidak harus Anda berdakwah. Anda bergaul dengan mereka. Diajak minum teh minum ini. Kemudian Anda hantarkan kepada guru yang lembut, guru yang baik. Terserah. Yang Anda temui tentunya. Ada kesempatan. Mau di sini seminggu boleh. Senang. Dan belajarnya hanya belajar senang saja. Tidak harus belajar yang berat-berat. Tidak. Anda bagaimana mengenal Allah. Bagaimana bersalawat yang khusyuk. Boleh. Insya Allah nanti kembali ke sana Anda akan jadi tim kami. Tim kebersamaan. Tim dakwah di Australia sana. Dakwah yang indah. Insya Allah boleh. Jadi Anda bersyukur. Kemudian Anda niat. Kalau saya pulang ke Australia. Saya akan membawa orang-orang yang pernah terjerumus atau murtad. Kembali kepada kebaikan. Dengan cara yang indah. Dan lembut. Dan penuh kasih. Insya Allah. Allah ampuni. Jangan khawatir. Dan istiqomah. Istiqomah. Kemudian tugas beragama itu tidak berat. Ibu yang solehan. Cukup sholat lima waktu. Itu pun jika Anda beperkian. Bisa jadi di kosor yang empat jadi dua. Dengan sangat mudah. Uduk pun sangat mudah. Beberapa waktu yang lalu ada orang mau masuk Islam bingung takut disuruh sholat. Saya bilang masuk Islam dulu sholat tidak susah. Kemudian setelah itu. Di dalam Islam itu harus semakin indah dengan orang. Anda semakin baik. Ibadah Anda lemah lembut. Ibadah baik dengan suami. Baik dengan anak. Baik dengan tetangga. Baik dengan membantu. Itu ibadah. Sholat hanya lima waktu saja. Di tengah malam Anda lakukan sholat-sholat sunnah. Beberapapun yang Anda suka. Puasa pun juga sih Anda. Anda jika bisa. Anda menghendaki puasa. Hanya Ramadan saja yang wajib. Selebihnya adalah sunnah. Kemudian jika Anda ingin berderma. Zakat saja yang wajib Anda keluarkan dari harta Anda. Jika Anda sudah kaya raya. Kalau belum tidak wajib zakat kok. Naik haji kalau mampu. Tidak ada beragama yang berat itu. Jadi kalau agama berat itu pasti Anda salah guru. Agama indah. Insya Allah diterima. Kalau mau tinggal di sini. Siapkan tempat. Nanti mau belajar. Nanti akan dibimbing. Insya Allah oleh anak-anak yang soleha-soleha. Insya Allah banyak yang bisa menemani Anda. Untuk bisa susik. Tapi harus pulang semakin indah. Semakin banyak senyum. Banyak membantu saudara. Banyak menyapa tetangga. Mengurangi emosi. Itu adalah syaratnya kalau sudah mau belajar di sini. Insya Allah. Insya Allah semoga Allah beri segala keindahan. Terima kasih. Dari tempat yang jauh datang ke sini. Mungkin ada rombongan kawannya. Nanti bisa bertemu dengan kami setelah ini. Wallahu'alam bisawabu. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.